guys welcome back with me ya oke ini masih masih dalam edisi self-quarantine itu video tapi disini gue pengen kasih list atau mungkin info ya buat kalian-kalian yang mungkin what to do or you have no idea what to do during self-quarantine, jangan takut dan jangan no worries ya karena memang pasti dari kebanyakan kalian terutama cewek-cewek ya pasti pada nonton drakor yang alias drama korea oke tapi gue pengen kasih list-list untuk judul drama korea yang favorit gue sampai detik ini dan judul-judul drama korea ini sebenernya sih bukan film atau film-film yang baru ya, itu kebanyakan tuh drama korea yang gue tonton dan even tuh beberapa kali gue tonton gue tetep gak bosen dan itu drama korea yang gue tonton tuh agak lumayan lama ya, dari yang ada yang tahun 2000-an ada yang tahun 2010-an jadi nanti gue akan kasih list-listnya dan juga nama-namanya oke oke, first movie itu adalah judulnya Endless Love dan itu kan keluaran tahun 2000 ya exactly itu 2 tahun 2000 dan gue inget tuh gue nonton itu waktu masih gue jaman SMP sih kalau gak salah ya aduh, kayaknya guys kayaknya yang lu tahu yang kalian pasti tahu film ini udah ketebak pasti umurnya berapa ya dan Endless Love ini pemainnya kan Song Hikyo The Queen of Beauty Until Now ada si Won Bin dan sampai sekarang masih dengan karisma yang charmingnya itu dan juga ada Song Sung Hoon dan itu pelopor seri drama korea sampai sekarang tuh itu dia pelopornya sih jadi tuh kalau misalnya di Taiwan ada Meteor Garden kalau di sini ada Endless Love dengan Song Hikyo dan kawanannya itu tahun 2000 ceritanya tuh memang sedih banget dari awal sampai akhir itu tuh gue nangis terus dan gue sampai nonton yang ketiga kalinya pun tetap aja nangis karena emang tuh sedih banget dan even endingnya pun juga sedih ya very sad ending tapi anyway gue tuh sampai nonton tuh ya yang dulu gue inget tuh gue nonton sama nyokap gue sama kakak gue karena kan kita cuma berdua bersaudara ya jadi kita nonton di ruang tamu tuh kayak aduh gue semuanya tuh pernah nangis mewek sampai tisu sampai habis tau gak sih guys sih boleh cari sih kalau misalnya oke second movie itu ada film namanya judulnya All About Eve itu itu sama sih masih tahun 2000 juga dan itu tentang kayak dunia per-film-an dan bertelevisi jadi dia pengen jadi anchor woman itu jadi persaingan antara satu yang si jahat dan si baik ya yang main itu Chai Rim Park Chai Rim ada Jang Donggun sama yang yang si antagonis ini gue lupa sih namanya ya tapi nanti apa namanya di judulnya sih kalian bisa search di Google terus semua keluar tuh nama pemainnya ceritanya sih lumayan bagus menurut gue dan juga lumayan sedih ada lucu ada sedih pokoknya pokoknya semua sih jadi lengkap sih jadi satu seru juga sih kalau misalnya Endless Love tadi kan bener-bener totally set ya jadi bener-bener sedih banget kalau itu mah dari awal sampe akhir even soundtracknya pun juga sedih ya All About Eve is the best one of the best i think oke kita lanjut ke film ketiga ada judulnya adalah Full House Full House tuh lebih tepatnya itu di tahun gue lupa ya antara 2004 atau 2005 ya itu sih yang main sama yang kayak main Endless Love dulu tapi ini dia perannya sih lebih kelucu ya jadi ini film sih gara matinya menurut gue gue apa yang nonton mereka kali-kalipun dan gue gak akan bosen dan gue tetep happy ketawa karena kocak sih filmnya itu yang main Song Hikyo dan juga si siapa? hmm sama si Rain ya Rain yang si penyanyi itu jadi itu memang menurut gue sih chemistrynya dapet banget tuh orang kedua sih kenapa gak jadi couple ya karena chemistrynya menurut gue dapet banget mereka sama-sama kocak mereka sama-sama mendalami perannya banget anyway ada CD-nya juga lucu banyak lucu di film keempat ini ada judulnya Innocent Man itu yang main si ganteng siapa? Song Jung Ki ya ex-ex suaminya Song Hikyo jadi Innocent Man ini ada di tahun 2012 antara tahun 2011 sampai 2012 menurut gue itu bagus sih sedih juga dan seru sih seru sedih dan lucunya sih gak ada sih menurutnya hampir ada sih satu scene satu dua scene tapi jarang banget ya karena seru kayak kayak soul gitu ya kan tapi ini menurut gue dibanding apa film-film Song Jung Ki yang lain sih menurut kalau menurut gue ya kalau pendapat gue sih ini sih one of the best sih dari film-film Jay yang lain sih jadi Innocent Man the fourth film film kelima kita berlari ke film Song Jung Ki lagi ya dan ini adalah film Descendants of the Sun tepatnya di tahun 2016 pasti kalian semua ada pada tahu dan kalian tuh pasti sering banget tuh nguter film itu film sampai saat ini bahkan di karena kan gue pake cable TV ya bahkan di KBS pun sekarang lagi ditadang ulang sih film Descendants of the Sun tapi kalau menurut gue kalau dari pendapat gue sih dari semua filmnya Song Jung Ki itu gue lebih feelnya dapetnya ke Innocent Man sih dibanding ke Descendants of the Sun karena Innocent Man menurut gue dari awal sampai akhir tuh seru tapi kalau Descendants of the Sun menurut gue ada beberapa scene ada beberapa episode yang menurut gue tuh agak agak bete agak boring sih menurut gue nah tapi kan di film ini kan dia orang kan jadi di the couple Song Song couple ini kan bertemu dan akhirnya married dan sampai akhirnya berpisah juga ya oke kita beralih ke film ke berapa ya 7 ya ke 6 film ke 6 kita sekarang genre-nya lebih ke kolosal ya kalau kolosal ada satu si janggem itu ya kayaknya itu bagus sih jewel in the palace itu bagus sih yang main kan si aktor aktris senior itu gue lupa namanya siapa itu bagus sih kan pernah di siarin juga di salah satu stasiun televisi swasta ya terus lain itu ada princess hour itu tahun 2005-an ya tuh yun yun hi itu lumayan oke sih mungkin menurut gue princess hour juga soundtracknya kalau menurut gue sih gue lebih suka ke soundtracknya gue lebih fell in love ke soundtrack kalau untuk filmnya so far oke kalau untuk princess hour tapi ada satu film yang menurut gue kolosalnya bagus banget ya the last movie for kolosal is Empress Key ya ini filmnya bener-bener totally kolosal jadi dia dari tahun 2012 sih yang main si si Haji Changwook sama si Haji Won gue setelah nonton film ini gue jadi suka sama Haji Changwook ya dan menurut gue chemistry mereka tuh dapet banget kedua tapi sayangnya mereka beda umurnya lumayan jauh sih karena Haji Won sekarangnya udah mungkin 80 ya dan Haji Changwook setau gue baru menginjak 33 sih tapi menurut gue chemistrynya dapet banget kalau menurut gue kalau menurut gue dan itu lumayan panjang sih ada 52 seri ya dan itu ada 52 episode itu sedih seru banget ada lucunya juga sih beberapa dan juga tuh ya bikin kesel sih anyway dan lo harus sedikit apa sih agak disini sih agak mainin otak lo ya jadi agak lo mikir ini film kok kenapa bisa begini bisa begini dan ini sih seru sih menurut gue oh iya last but not least itu ada film yang itu bukan kolosal ya ini romantic movie romantic comedy itu legend of the blue sih pasti kalian tau dan itu kalian idolanya semua cewek menurut gue sih Lee Minho dan juga si Jo Ji Hyun tapi gue sih jojir baru nonton akhir-akhir ini sih kalau legend of the blue sih tapi gue lebih kenal ke soundtracknya dulu dan menurut gue sih oke legend of the blue sih dan juga disitu sih gue liat dia punya acting si Lee Minho nya juga udah lumayan bagus juga dibanding film-film dia yang dulu seperti kayak Boyz Boyz Before Flower ya kalau Boyz Before Flower sih gue gak masuk list gue mungkin kalian masuk ke list kalian tapi ke list gue sih enggak karena menurut gue Boyz Before Flower itu film ya dia kan ikuti Niru Medgar kan Medgar nya si F tapi kalau menurut gue gue lebih suka aslinya Medgar sih tetep one of the best Taiwan drama kalau Medgar itu ya itu yang terakhir ya ada legend of the blue sih tahun 2016 alright guys this is my rekomendasi ya rekomendasi dari gue untuk film-film yang bisa kalian tonton drakor-drakor ya versi daily ya yang bisa kalian tonton dan menurut gue film-film yang tadi gue kasih judul-judulnya itu adalah Everlasting even sampai sekarang pun itu masih tetep bagus dan juga menonton diberkali-kali pun tetep gak akan bosen dan tetep dapat chemistry-nya tapi kalau kalian ada pendapat lain silahkan itu kan hanya versinya gue aja versi daily ya silahkan di-comment di video-video gue so don't forget to subscribe thanks for watching I'll see you in my next video ya guys